Hai guys, balik lagi di channel Randy. Di video kali ini gue akan memberikan tutorial dan tips bagaimana caranya kita downgrade iPhone dari iOS 16 ke iOS 15 lagi tanpa kehilangan data-data. Jadi cara ini juga berfungsi untuk memperbaiki sistem OS kalian, repair iOS kalian, kalau misalkan iPhone kalian dalam keadaan stuck di logo ataupun stuck di recovery mode, kalian bisa menggunakan tools ini. Di sini tapi gue mau menunjukkan caranya downgrade dari iOS 16 ini ke iOS 15 tanpa harus kehilangan data-data seperti di hape ini. Aplikasinya kalian bisa lihat di sini masih ada semua, terusnya di sini juga lengkap ya nanti akan kita kembalikan dan tidak akan hilang aplikasi serta foto dan video. Jadi semua file yang ada di iPhone ini tidak akan hilang. Lanjut, jadi gue nemuin aplikasi yang bernama, ini adalah iPhone iOS System Repair. Jadi iPhone ini bisa kalian download untuk Windows dan juga Mac. Jadi iPhone iOS System Repair ini dia itu bisa merepair iOS system yang ada di iPhone kalian, di iPad. Terutama dalam mengatasi masalah black screen, white screen, stuck logo Apple, stuck recovery mode. Kalian bisa mengatasi dengan menggunakan program ini. Jadi langkah pertama kalian download dulu sesuai dengan platform kalian, Mac OS atau Windows kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Lanjut, setelah di install, kita klik aplikasi program ini. Seperti ini tampilannya iOS System Repair dari iPhone, dan di sini juga kita bisa masuk ke dalam recovery mode dan exit recovery mode. Kalau misalkan kalian mau keluar dari recovery mode, tinggal klik recovery mode, exit, dan kalau mau masuk tinggal klik. Setelah itu kita koneksikan handphone kita yang akan kita eksekusi menggunakan kabel USB. Setelah terkoneksi, program ini akan mendeteksi iPhone kalian. Kalian tinggal klik repair, setelah itu pilih standar repair, dan kalian download framework terbarunya. Berhubung di sini iOS 16 belum official, jadi pas kalian downgrade iOS terbarunya itu yaitu iOS 15.6. Kalian download framework-nya sampai 100%. Oke, dan kalian tinggal tungguin aja di sini. Setelah download selesai, kalian klik start repair standar, dan kalian tinggal tunggu handphone kalian akan booting nanti dan masuk ke dalam screen loading Apple. Kalian gak perlu khawatir, kalian tinggal tunggu aja di sini sampai prosesnya berjalan dengan sampai selesai. Oke, jadi loading seperti ini kalian tunggu, dia loadingnya akan berjalan, tuan-tuan, sabar ya. Nah, selama proses itu, nanti proses repair-nya ini ada loading juga, mulai 0% sampai 100%. Jadi ketika sudah 100% HP kalian akan reboot dan bakalan masuk kembali ke homescreen dengan iOS yang sudah di downgrade tanpa kehilangan data-data. Kita tinggal tunggu aja di sini pastiin HP kalian tidak dicabut, kabel USB-nya, dan tidak sambil dimainin. Terima kasih telah menonton! Oke, kalau sudah 100% complete, HP ini akan reboot dan kita tinggal tunggu aja sebentar. Kalian tungguin sampai loadingnya nanti penuh dan HP kalian akan kembali nyala, seperti biasa. Oh iya, untuk recording ini gue menggunakan Sony Xperia 5 ya, yang kemarin gue review kameranya gimana menurut kalian. Dan sini sudah berhasil, HP kita sudah kembali ya, restart complete. Jadi HP ini sudah kembali nyala, setelah di repair standar dan kita setup seperti biasa. Nah oke, jadi HP-nya sudah kembali normal dan masuk ke homescreen dengan iOS yang berbeda. Jadi sebelumnya tadi iOS 16 dan ini iOS 15.6. Kita bisa lihat di sini untuk aplikasinya semuanya ada ya. Kita tinggal download ulang dan untuk foto-foto juga masih ada serta file video juga masih tersimpan. Data-datanya aman dan kalian kalau mau download tools-nya bisa klik di deskripsi, linknya sudah gue sertakan. Nah, jadi semuanya normal ya, nggak akan ada yang hilang. Dan kita akan cek iOS-nya di sini, iOS-nya sudah terdowngrade menjadi 15.6. Oke, jadi sampai segitu dulu videonya, jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau mau download linknya ada di deskripsi, bye-bye.